Luar biasa, pengusaha sukses belanjanya banyak banget nih. Eh, Umar, bukan gitu. Eh, kok lu di sini? Iya, Mir, kebetulan saja. Ini pengen cari ganti HP ku yang jadul. Itu HP buat siapa, Mir? Bukan buat kiwetan baru, kan? Bisa aja, lu. Enggak lah, ini buat jualan jengkol Frozen. Eh, jualan jengkol Frozen butuh HP sebanyak ini? Iya, buat dipegang sama karyawan customer service, kan CS gue nambah, jadi perlu HP lebih. Ini sekalian mau beli nomor perdana buat bikin akun WA toko, jadi pelanggan gue bisa ditanggapi lebih cepat kalau pas pesen. Rencana mau bikin berapa akun WA, Mir? Satu, dua, tiga, enam deh. Yang satu nomor lama. Wah, banyak bener. Kasian CS gue sekarang, Mar. Telah bahkan karena kebacirai pesan dari pelanggan, kalau ada enam akun WA kan enak. Bisa dipegang enam CS. Oh, gitu. Tapi, Mir, sebenarnya lu nggak perlu nambah nomor-nomor HP baru buat bikin beberapa akun WA toko. Cukup satu nomor buat satu akun WA, tapi bisa dipakai di beberapa HP. Di gadget lain juga bisa. Coba deh, manfaatin fitur WhatsApp Business API. Hah? WhatsApp Business apa? WhatsApp Business API. Bentar-bentar, coba gue download. Ini bukan fitur yang bisa lu download lewat App Store, Mir. Ini tuh fitur khusus yang baru bisa diakses lewat provider tertentu. Contohnya, lewat KissKass kalau di Indonesia. Apalagi tuh KissKass? Jadi, KissKass itu penyedia layanan WhatsApp Business API resmi di Indonesia. Nah, WhatsApp Business API sendiri buat apa? Mirip sama WhatsApp yang kita pakai tiap hari. Tapi, ada tambahan fitur khusus untuk pengusaha supaya bisa terhubung sama para pelanggannya. Wah, beneran tuh. Gue coba telepon temen gue yang baru pakai WhatsApp Business API ya. Kali aja lu mau tanya-tanya. Boleh, boleh, boleh. Oke, tunggu. Halo, Dini. Ui, Mar. Lagi sibuk nggak? Mau nge-repotin dikit nih. Ini gue lagi bareng Amir. Eh, ada Amir. Halo, Dini. Dia penasaran sama WhatsApp Business API. Lo mau nanya apa, Mir, soal WhatsApp Business API? Wah, belum tahu sih. Ini gue baru beli beberapa HP dan nomor perdana buat bikin beberapa akun WhatsApp. Nantinya mau buat CS-CS toko gue. Makin banyak yang order lewat WhatsApp soalnya. Jadi, misalnya lo pakai WhatsApp Business API, lo nggak perlu pakai banyak nomor. Semua CS bisa pakai satu nomor secara berbarengan buat komunikasi sama pelanggan lewat banyak HP, komputer, atau tablet. Nah, tadi Umar bilang WhatsApp Business API nggak ada di App Store. Bener, nggak ada di App Store. Lo bisa berlangganan sama provider resmi yang jalanin kerjasama bareng WhatsApp? Salah satunya, Kiskas. Umar tadi juga bilang katanya ada fitur khusus buat pengusaha. Kayak apa sih fiturnya? Salah satunya, WhatsApp Business API bisa diintegrasikan dengan berbagai platform chat lainnya ke dalam satu dashboard. Memantau semua cuci jadi gampang, dan nggak maksa semua orang untuk pakai WhatsApp. Kalau misalnya toko lo juga punya akun Facebook Messenger dan Instagram, semua persiakapan di platform itu bisa diintegrasikan jadi satu dengan WhatsApp Business API melalui dashboard yang disediakan Kiskas. Wah, mantap. Selain itu, pesan-pesan dari berbagai platform tadi bisa dibaca dan ditanggapi oleh beberapa orang. Bisa bagi-bagi tugas lah. Nah, HP-HP barumu bisa berguna, Mir. Tapi nomor yang dipakai buat bisnis cukup satu aja. Dan yang nggak kalah penting, fungsi analytics. Dashboard yang disediakan Kiskas untuk mengakses WhatsApp Business API secara otomatis akan mencatat data pelanggan termasuk kebiasaan belanjanya. Jadi lo bisa mikirin strategi pemasaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tren. Oh iya, selama ini gue cuma bersyukur kalau pas bisnis rame, bersabar kalau pas bisnis sepi. Menarik nih. Nah, pas sales lagi sepi, lo bisa nih bagi-bagi promo pake broadcast message. Unlimited. Tanpa batasan jumlah penerima. Sebenarnya masih ada fitur-fitur pendukung bisnis yang lain. Lo cobain dulu aja, Mir. Mau dong. Langsung aja kontak Kiskas. Gimana? Masih penasaran nggak? Ah, tidak. Sudah cukup. Makasih, Dini. Oh iya, satu lagi. Berlangganan WhatsApp bisnis API dari Kiskas bisa bikin akun WhatsApp lo centang hijau, Mir. Artinya akun lo udah terverifikasi. Bikin pelanggan makin percaya sama bisnis lo nanti, Mir. Wah, terima kasih infonya. Kalau udah jelas, gue pamit dulu ya. Gue mau meeting nih. Kayaknya udah cukup jelas untuk saat ini. Terima kasih ya. Thank you, Din. Sama-sama. Sukses buat tokonya ya, Mir. Bye. Wah, bakal makin mantap nih bisnisku kalau pakai WhatsApp bisnis API. Asik. Kalau gitu, lain waktu kita ketemu lagi ya, Mir. Gue nggak bisa lama-lama kudu belanja bulanan. Buruan kontak Kiskas ya, Mir. Buruan kontak Kiskas ya, Mir.